Sementara itu calon gubernur Sumatera Utara Jarosay Fulhidayat berkunjung ke Kabupaten Batubara untuk konsilidasi dengan sejumlah kadar PDIP. Dalam kunjungannya, Gubernur DKI Jakarta ini membeli ikan asin di warung pinggir jalan yang berada di jalan lintas Sumatera Utara. Pada kunjungannya ke Kabupaten Batubara, calon gubernur Jarosay Fulhidayat yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta datang ke pedagang ikan asin yang berjualan di pinggir jalan lintas Sumatera Utara. Jarosay membeli berbagai jenis ikan yang akan dibawa ke Jakarta sebagai oleh-oleh. Jarosay menyatakan bahwa ikan asin merupakan potensi daerah yang layak untuk dikembangkan hingga keluar Sumatera Utara. Untuk itu, kemasan ikan asin perlu dimaksimalkan agar dapat menambah nilai jual. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini 1,65 kg.